Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Kita akan tunggu 1-2 menit dulu agar peserta yang lain bisa memasuki Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, saya ulangi bagi para peserta yang belum bisa mendengarkan suara saya, silahkan join audio dulu terlebih dahulu agar suara kami dapat terdengar jelas oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Paratama Multipusunga MPD selaku direktur P4I. Dan yang terhormat Bapak Ariefi Caksono selaku narasumer kita pada malam hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu. Semoga malam ini dapat mengikuti kegiatan kita dengan baik. Untuk malam ini kita adalah malam terakhir dari kegiatan workshop virtual kita. Karena malam sebelumnya kita sudah membahas tentang login untuk game EdukaPlay. Terus membuat akun game EdukaPlay. Dan malam kedua kita membahas tentang game yang kita gunakan untuk EdukaPlay. Dan untuk malam hari ini kita akan membuat trik challenge pada game EdukaPlay dan membahas game yang lain. Dan jika waktu memungkinkan kita akan membahas tentang bagaimana membagikan link EdukaPlay ke Google Classroom. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang dokumentasi. Seperti daftar hadir dan Bapak Ibu tidak perlu menulis di kolom chat untuk hadir. Karena kami akan menyiapkannya dan mengirimkan ke grup peserta Bapak Ibu peserta di grup peserta WA. Dan Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan dan kami akan kirimkan secara penuh dan utuh. Baik, untuk sebelum kita memulai kegiatan ini. Di sini apakah Bapak Ibu sudah siap untuk kegiatan kita pada malam hari ini? Mungkin Bapak Ibu peserta bisa menjawab saya melalui kolom chat. Jika memang siap, bisa menulis siap di kolom chat. Sudah siap ini Bapak Yonatan, Ibu Irma. Oke. Baik, terima kasih. Baiklah, kita akan langsung saja kepada pembahasan malam hari ini. Kebetulan pesertanya juga sudah siap semua ya Bapak ya. Baiklah, saya langsung serahkan ke Bapak Ariefi Caksono selaku narasumber kita pada malam hari ini. Kepada beliau, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Zuhardi MPD selaku founder B4I. Yang kami hormati, Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku direktur B4I. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Dan terima kasih karena sudah menghadiri hingga hari ketiga ini, Bapak Ibu. Hari ini akan menjadi hari terakhir pertemuan kita dengan melalui Zoom, Bapak Ibu. Dan dua hari ke depan, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan saya. Berdiskusi nantinya melalui grup WA yang sudah disiakan. Dan jika memungkinkan Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara pribadi apabila mungkin mengalami kendala yang mungkin sulit disampaikan melalui grup ataupun hal-hal serupa lainnya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan mungkin kendala Bapak Ibu sebelumnya. Dan juga kita akan membahas juga terkait dengan game-game yang belum kita coba sebelumnya. Di sini ya, malam ini jika memungkinkan, jika mungkin waktunya kita akan membahas terkait dengan game-game quiz, terutama video quiz. Untuk yang quiz ini ada dua, Bapak Ibu. Ada quiz yang biasa dan ada video quiz. Untuk yang quiz yang biasa, sepertinya Bapak Ibu juga bisa mencobanya sendiri. Namun saya akan jelaskan untuk yang video quiz, Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti ada kendala ataupun ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir sesi ataupun di chat ketika nanti saya perkenankan untuk bertanyaan begitu melalui chat, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin tahu dari Bapak Ibu apakah sudah ada yang berhasil membuat game hingga saat ini. Silakan berkomentar di kolom chat, Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang berhasil? Masih ada dua? Belum bisa. Ada yang Ibu Agustina masih belum bisa. Sudah dicoba ke siswa, Alhamdulillah kalau sudah bisa. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Karena minta password. Kalau password itu Bapak Ibu bisa diperbaiki dari emailnya, Bapak Ibu. Jadi memang untuk yang terkendala dengan password ataupun akun, itu Bapak Ibu benar-benar harus membuat email yang nama email dan passwordnya itu harus Bapak Ibu ketahui. Sehingga ketika mendaftar, Bapak Ibu tidak bingung lagi dengan passwordnya. Karena bukan kami yang memegang passwordnya dan itu hanya dipegang oleh Bapak Ibu sendiri begitu. Untuk paut juga sama cara pembuatannya. Seperti hari pertama, saran saya untuk game yang hari pertama, Bapak Ibu. Untuk yang paut atau tikal begitu. Tapi belum bisa share ke siswa. Baik, baik. Nah hari ini akan saya bagikan juga caranya atau trik bagaimana membuat challenge yang akan dibagikan untuk siswa, Bapak Ibu. Sudah dimasukkan passwordnya, tapi selalu merah. Nah itu Bapak Ibu yang terkendala masuk dengan password, silakan mencoba masuk dengan email. Kalau punya email belajar, silakan juga tidak apa-apa. Masuk dengan Gmail yang tengah, Bapak Ibu. Jadi nanti klik yang tengah itu otomatis masukkan password lagi, Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya share screen, Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Nah agenda kita hari ini, jika waktu memungkinkan, yang pertama kita akan membahas terkait dengan trik membuat challenge untuk siswa, dan juga bagaimana membagikannya di siswa, ataupun nanti saya praktekkan secara langsung untuk membagikan di grup, Bapak Ibu. Sehingga anggaplah di sini hubungan antara siswa dan guru, ya siswa dan guru, murid dan guru. Melalui grup WA itu akan saya bagikan apa yang harus dibagikan ke grup tersebut. Anggaplah nanti grup yang ada sekarang itu adalah grup kelas begitu, Bapak Ibu. Nanti akan saya praktekkan secara langsung, saya tunjukkan bagaimana cara membuat challenge-nya, kemudian menyiapkannya, apa saja yang harus disiapkan sebelumnya, itu akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Kemudian ada tiga permainan yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama ini di quiz dan quiz video. Nanti akan lebih saya jelaskan kepada quiz video, karena di quiz video itu sudah mencapuk quiz dan quiz video. Sudah ada videonya juga, ada quiznya. Kalau yang untuk quiznya, isinya hanya quiz saja, Bapak Ibu. Kemudian ada game yang mencocokkan, dan yang terakhir game terkait dengan melengkapi kalimat yang rumpang. Jadi ada bagian-bagian yang rumpang dari suatu kalimat, itu akan jadi game juga di sini. Dan yang terakhir, jika waktu juga memungkinkan, kita akan membahas terkait menghubungkan game yang sudah kita buat dengan Google Classroom. Baik, materi pertama terkait dengan membuat challenge untuk siswa. Di sini akan saya presentasikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kita praktekkan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mengikuti dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya matikan chatnya dulu, Bapak Ibu, agar tidak mengganggu peserta yang lain. Baik, langkah yang pertama, Bapak Ibu harus masuk di halaman My Activities. Nah, Bapak Ibu, kalau di halaman yang biasa, pertama mengakses Educare Play, itu biasanya klik icon yang ada foto orangnya. Ada foto orang ataupun foto profilnya, itu diklik. Nah, itu akan mengarah pada halaman My Activities. Pada halaman ini, Bapak Ibu, klik yang My Challenges ini, Bapak Ibu. Nah, di situ akan muncul semua game yang pernah Bapak Ibu buat. My Challenge. Nah, akan muncul di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik New Challenge, nanti akan muncul game-game yang akan kita buat, yang akan kita buatkan challenge. Jadi, di My Activities, itu semua game yang sudah kita buat muncul. Kemudian di New Challenge, nanti ketika diklik, Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih aktivitas mana atau game mana yang akan dibuatkan challenge. bisa satu hingga beberapa game, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa membuat tiga game sekaligus, dan urutannya bisa Bapak Ibu sesuaikan nantinya. Nah, pilih New Challenge untuk memulai membuat challenge baru yang berisi satu atau lebih aktivitas, Bapak Ibu. Langkah selanjutnya, Nah, ini, di sini, Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuat tiga game. Tiga game ini saya centang semuanya jika saya berkenan untuk dibuatkan satu challenge. Jadi, satu challenge ini saya bagikan sekaligus. Nanti siswa saya itu bisa mengerjakan tiga-tiganya, Bapak Ibu. Sesuai urutan yang saya tentukan nantinya. Silahkan, mau di centang satu, tidak apa-apa. Di centang dua, ataupun centang semua juga tidak masalah, Bapak Ibu. Tergantung game apa yang ingin dimainkan untuk siswa. Setelah di centang, klik add di samping sebelah kanannya, Bapak Ibu. Klik add. Setelah itu akan muncul urutan dari game yang akan kita berikan. Jadi, ini urutannya bisa diganti-ganti, Bapak Ibu. Misalkan yang pertama, saya ingin yang frag di jam. Frag di jam ini bisa diseret ke paling depan, Bapak Ibu. Kalau mau, urutannya yang pertama adalah kata melompat ini. Dan itu urutannya bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Jika sudah, klik finish di atas ini. Bagian atas, kanan atas. Setelah itu akan muncul game pinnya, Bapak Ibu. Nah, game pin ini yang akan kita bagikan ke siswa. Di sini juga ada beberapa pilihan lain, Bapak Ibu. Di option. Nah, di sini saya berikan, Bapak Ibu bisa buka materi yang sudah saya share. Di situ ada keterangannya, add activities itu untuk apa. Mengelola aktivitas dalam satu challenge. Untuk top 10 result ini, hasil 10 hasil terbaik. Untuk melihat semua keseluruhan hasilnya, itu view full result-nya. Untuk mengakhiri challenge-nya, Bapak Ibu bisa klik finish challenge. Untuk membuat untuk kelas lain, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk membuat challenge ini, challenge yang sama untuk kelas yang lain, Bapak Ibu bisa langsung duplikat. Otomatis nanti ada pin yang baru. Pinnya berbeda dengan yang ini, dan ini masih belum berakhir. Jika bersamaan, agar tidak campur nilai-nilai dari tiap kelas. Dan yang terakhir, menu terakhir, pilihan terakhir adalah delete. Itu untuk menghapus challenge kita. Kalau kita hapus, semua hasil yang sudah terekam itu tidak bisa kita lihat kembali. Tapi kalau kita finish, kita bisa melihat lagi di bawahnya. Finish challenge ini di bawahnya ada yang sudah pernah kita akhiri challenge-nya. Tapi kalau dihapus, tidak akan muncul di bawah sini, Bapak Ibu. Nah, mungkin langsung saja kita praktekan, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bingung juga. Langsung saya praktekan bagaimana cara membuat challenge-nya, dan langsung untuk membagikan kepada siswa kita nantinya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa kunjungi edukable.com. Bisa ditulis browser di browsernya, edukable.com. Halaman awalnya akan seperti ini, seperti yang pertemuan 1 dan 2, Bapak Ibu. Kemudian di pojok kanan atas itu klik ikon lambang orang ini. Atau Bapak Ibu kalau sudah diganti dengan foto profilnya pribadi, itu akan berubah menjadi foto Bapak Ibu sendiri. Nah, kita akan diarahkan pada halaman My Activities, Bapak Ibu. Jadi semua game yang pernah kita buat akan muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah membuat tiga game sebelumnya. Akan muncul seperti ini. Nah, ini kan game yang pertama. Kita buat hari pertama. Ini kita buat hari kedua, Bapak Ibu. Tiga game ini akan kita buat satu challenge nantinya. Langkah berikutnya, Bapak Ibu perlu di sebelah kiri, itu klik yang My Challenges. Nah, di sini kan masih kosong, Bapak Ibu. Belum ada challenge yang aktif. Kemudian kita klik New Challenge. Challenge baru. Seperti tadi, kita pilih game mana saja yang ingin kita buatkan challenge, yang akan kita mainkan untuk siswanya. Agar siswa nanti bisa bermain. Boleh satu saja, boleh dua, boleh tiga. Sementara ini saya belum tahu berapa batasannya. Kalau tidak salah itu lima. Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri. Jadi, kalau misalkan batasannya adalah lima, ya Bapak Ibu silahkan sesuaikan lima game terbaik yang akan dimainkan untuk siswa. Di sini saya pilih tiga. Kemudian klik add, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bebas untuk mengatur urutan pertamanya yang mana dulu. Di sini misalkan saya mau yang game kata melompat ini, drop di jam, ingin saya urutkan ke nomor satu. Nah, itu tinggal di drag and drop saja. Diklik, tahan, kemudian diseret ke paling depan. Nah, otomatis jadi nomor satu. Ini saya ingin ini jadi nomor tiga. Diklik, tahan, jangan dilepas, kemudian seret ke paling belakang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika sudah, sesuai sudah urutannya, kemudian kita klik finish di atasnya, Bapak Ibu. Klik finish. Akan muncul game pin ini, Bapak Ibu. Nah, pin ini yang akan kita bagikan ke siswa. Berserta, mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan menjelaskan kepada siswa harus menunjungi educate play dan enter your game pin seperti ini, Bapak Ibu bisa kopikan link yang ada di sini. Kalau triknya, Bapak Ibu bisa klik kanan, enter your game pin ini, buka link di tab baru, kemudian di halaman ini, di halaman paling atas, bagian paling atas, itu di copy, disalin, nanti dipastekan di dalam WA, Bapak Ibu. Nah, saya contohkan ke grup WA, Bapak Ibu. Anggaplah grup ini adalah grup kelas begitu, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya pastikan, ini bisa langsung dikirim dulu, atau bersamaan langsung dengan pinnya. Pinnya dikopas juga, Bapak Ibu. Disalin juga. Salin pinnya, Bapak Ibu tinggal langsung klik yang ini. Langsung klik yang salin ini. Nah, copy it. Kemudian paste di sini. Tempel. Nah, di sini sudah ada link dan pinnya. Kemudian tinggal dikirim. Seperti ini, Bapak Ibu. Saya kirim juga kelas ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Silakan bisa Bapak Ibu coba, untuk challenge tersebut. saya akan coba juga di akun saya yang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau siswa ketika pertama kali mengunjungi edukabili.com, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. siswanya diarahkan untuk mengisi yang desakses ini, Bapak Ibu. Akses sebagai tamu, desakses ini. Tinggal memasukkan namanya saja. Boleh diminta untuk memasukkan nama lengkap, ataupun nama panggilan saja. Besar, Bapak Ibu nantinya. Disini saya masukkan nama panggilan saya saja. Bapak Ibu. Nah, ini kita selesai untuk game yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan diarahkan langsung ke game yang kedua, berdasarkan urutan yang sudah kita buat sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, ini game yang kedua. Nah, ini game yang kedua. Sampai jumpa. Ini selesai untuk game yang kedua. Setelah itu, Bapak Ibu akan langsung diarahkan untuk game yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini ada iklan ya. Tidak masalah ini, Bapak Ibu. Tinggal skip saja di bagian bawah. Ini game yang ketiga. Ini game yang ketiga. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Setelah itu akan muncul hasilnya. Nah, di samping seperti ini. Wah, saya urutan pertama, sungkan saya ini, Bapak Ibu. Ya, ini ada Ibu Nuni itu masih belum mengerjakan tiga gamenya. Di sini akan ada statusnya, Bapak Ibu. Dua per tiga, dua per tiga. Seperti itu, Bapak Ibu. Wah, Ibu Nuni juga menyalip skor saya. Berarti waktu pengerjaannya lebih cepat daripada saya untuk Ibu Nuni ini. Seperti itu, urutan dari rankingnya, Bapak Ibu. Nah, sejauh ini, Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang diberingungkan atau ada kendala. Bisa disampaikan di kolom chat, karena kolom chat sudah saya buka juga. Adakah yang terpendala, Bapak Ibu? Tidak. Baik. Saya tunggu, Bapak Ibu, yang lain untuk menyelesaikan gamenya, supaya bisa mencoba juga. Jaringan, ini tidak bergerak di HP. Oh iya, mungkin ada kendala di HP-nya. Bapak Ibu, bisa refresh kalau yang terkendala seperti itu. Cara menggabungnya. Oh iya, untuk Bu Lusi bisa melihat rekamannya lagi nanti. Rekamannya akan kami bagikan. Jadi, agar tidak habis waktunya untuk menjelaskan kembali, Bapak Ibu. Karena ada beberapa game yang perlu kita ulas bersama, kita perlu lihat apakah pinnya bisa diganti. Bisa, pinnya bisa diganti kalau kita membuat duplicate. Di option ini, klik yang duplicate. Nanti otomatis pinnya akan berubah atau ada challenge baru dengan pin yang berbeda. Oh iya, Bapak Ibu. Untuk yang my challenge, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan namanya jika nanti biar tidak tertukar dengan kelas lain misalkan. Ini untuk kelas A, kelas 7A misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bisa seperti ini. Kemudian nanti ketika duplicate, namanya akan sama kelas 7A dan Bapak Ibu bisa rinim agar berbeda nanti hasilnya. Maksud saya, dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Begitu, Bapak Ibu. Saya belum mencoba. Oh iya, yang belum mencoba bisa saya kirim juga di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya baru buat satu game. Izin saya buat satu game lagi untuk challenge. Iya, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah tidak ada kendala lagi. Untuk yang pakai HP, Bapak Ibu bisa refresh dulu. Kalau misalkan macet gitu, hanya satu game kemudian macet, itu bisa di-refresh dulu atau ditunggu. Karena itu biasanya loading masih untuk masuk ke challenge berikutnya. Untuk masuk yang game keduanya. Begitu, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk menyelesaikan challenge-nya. Setelah Bapak Ibu selesai membuat challenge, dan siswa sudah dipastikan mengerjakan semuanya. Bapak Ibu bisa tentukan sendiri deadline-nya hingga pukul berapa, atau hingga menit keberapa, karena ini juga waktunya hanya sebentar. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatannya atau challenge-nya tadi, Bapak Ibu bisa klik finish challenge. Jangan langsung di-create, karena kita belum mengambil atau mendownload hasil dari kegiatan tadi. Hasil pengerjaan siswa kita. Harus di finish challenge saja. Nah, kalau sudah finish challenge, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengerjakan atau memainkan game-nya lagi. Siswa-siswa kita tidak akan bisa memainkan game-nya lagi. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian, untuk melihat keseluruhan hasilnya, ini kan challenge yang sudah kita buat tadi, 7A. Itu kita klik view full result-nya, Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, sudah ada banyak sekali yang sudah mengerjakan, Bapak Ibu. Setelah kita lihat seperti ini, kemudian kita download hasilnya sebagai Excel. Sebagai file Excel. Klik export to Excel, Bapak Ibu. Nah, otomatis terunduh kelas 7A. Hasilnya kelas 7A akan kita unduh dan bisa kita oleh secara offline, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini hasil pengerjaannya tadi, Bapak Ibu. Baik, itu saja terkait dengan cara menyebarkan kepada siswa. Bapak Ibu, jika mungkin tertinggal untuk pembahasan ini, bisa mengulangi rekaman yang akan kami bagikan nantinya. Kita akan membahas terkait game yang lain, agar waktunya juga efektif, Bapak Ibu. Banyak game yang perlu kita bahas lagi. Baik, untuk game selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan game, quiz, dan quiz video. Ini langsung saja untuk yang quiz video. Itu videonya bisa kita upload ataupun kita ambil langsung dari YouTube, Bapak Ibu. Seperti sebelumnya, untuk membuat game, Bapak Ibu perlu klik new activity. Oh iya, sebelum saya buat game dulu, ada yang terkendala tidak bisa membuat challenge baru. Tidak bisa membuat aktivitas baru. Itu karena aktivitas sebelumnya itu belum selesai di-edit atau belum publish, Bapak Ibu. Kalau belum publish, akhirnya maksimal ada enam antrian. Kalau sudah ada enam antrian, Bapak Ibu tidak akan bisa membuat challenge baru. Nah ini, pending to publish. Di sini ada enam game, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau ada enam aktivitas yang pending, Bapak Ibu tidak akan bisa membuat aktivitas baru. Karena ini memang batasan dan mungkin dari pihak edukabelnya tidak mau, Bapak Ibu cuma tidak menuntaskan game-nya dan tidak dipublish. Sehingga Bapak Ibu harus menyelesaikan ini, harus mempublish minimal satulah untuk membuat satu challenge baru atau satu aktivitas baru. Kalau tetap enam seperti ini, Bapak Ibu tidak akan bisa membuat aktivitas baru. Nah, akan muncul seperti ini. Solusinya adalah, Bapak Ibu yang pertama bisa menghapus challenge yang sekiranya tidak perlu dilanjutkan, bisa dihapus. Atau menyelesaikan challenge, edit, diselesaikan semua isinya seperti apa hingga publish, Bapak Ibu. Kalau tidak sampai publish, ya tetap tidak bisa membuat challenge baru. Nah, ini kita sudah kurangi satu, baru kita bisa membuat aktivitas baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Itu yang terkendala tidak bisa membuat aktivitas baru. Baik, kita kembali membahas terkait dengan pembuatan game. Di sini kita akan membuat yang video quiz, Bapak Ibu. Ada dua tipe quiz, quiz yang biasa. Untuk quiz yang biasa, ya sama mungkin seperti platform yang lain, seperti quizzes ataupun platform-platform yang lain. Itu sama, quiznya seperti ini. Untuk yang berbeda di sini ada video quiz, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa memasukan video, di tengah-tengah video, atau setelah menit keberapa, nanti akan kita munculkan quiz. Seperti itu. Nah, ini yang berbeda dari pembuatan game sebelumnya, Bapak Ibu. Untuk game yang seperti ini, kita perlu memberikan namanya dan deskripsinya di awal. Berbeda dengan game yang tiga sebelumnya, kita membuat nama, titel, dan deskripsi itu di bagian akhir. Sedangkan kalau yang game ini, kita harus memasukkan judul, deskripsi, kemudian knowledge area, atau area pengetahuannya, dan target usianya, siswa begitu, di awal. Jadi, kita buat di sini, quiz video misalkan. Quiz video sejarah Indonesia misalkan. Deskripsinya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Pengetahuan sejarah Indonesia. Nah, ini karena ini sejarah, berarti masuk di story. Nah, ini sejarah. Kemudian, kita buat target umurnya anak SD kelas 6. Rata-rata umur 12, ataupun SMP kelas 1. Setelah selesai kita isikan semuanya, kita klik next, Bapak Ibu. Nah, kita akan disukupkan dengan tutorial yang dari Educable sendiri, namun dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, jika memang dipahami, ya bisa. Bisa dilihat dulu, atau bisa langsung ditutup saja. Nah, ini karena di dalamnya ada angka-angka yang perlu kita isi, biasanya juga ada yang SI begitu, Bapak Ibu. Kita mau sesuaikan, terserah mau dibuat sensitif atau tidak, terhadap huruf kapital dan yang lain sebagainya. Penekanannya begitu, Bapak Ibu. Kalau di sini tidak perlu saya isi, takutnya nanti ada siswa yang menulis jawaban kita itu yang huruf pertamanya kapital, kemudian siswanya jawab tidak kapital. Akhirnya dianggap salah oleh Educable. Lebih baik tidak di jantang untuk yang ini. Nah, untuk videonya, Bapak Ibu, videonya silahkan dicari di YouTube saja. Saran saya di YouTube, karena di Educable ini bisa langsung terkoneksi dengan YouTube ketika kita masukkan link videonya, Bapak Ibu. Saya coba praktekkan untuk memasukkan video sejarah singkat Indonesia, Bapak Ibu. Kita cari sejarah singkat Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, ini perlu disalin saja, Bapak Ibu. Di bagian atas atau klik di sini, salin URL video. Kemudian kita masukkan ke dalam Educable-nya. Nah, di sini. Ini kan link-nya masuk. Setelah kita klik tadi videonya, kita akan dibawa ke halaman kedua, select segmennya. Jadi, kita menentukan segmen mana yang akan kita tampilkan kepada murid kita. Dan di akhir segmennya, akan kita berikan kuis di dalamnya. Nah, kita bisa play dulu untuk melakukan lebih. Seperti yang ini tidak terlalu menentukan. Yang mungkin dari detik ke-12. Detik ke-12. Jadi, di sini Bapak Ibu bisa langsung digeser. Detik ke-12. Hingga detik keberapa. Yang sekiranya itu mengandung pengetahuan dan kita berikan pertanyaan terkait pengetahuan tersebut. Nah, di sini hingga saat ini itu ada informasi terkait kapan merdeganya Indonesia, kapan dibacakannya proklamasi. Begitu, Bapak Ibu. Sehingga hingga menit ke 1 menit 4 detik, itu kita batasi sebagai segmen pertama. Dan di segmen ini, kita berikan pertanyaan, Bapak Ibu. Oh ya, untuk suaranya memang sengaja tidak saya masukkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak mendengarnya, tapi Bapak Ibu bisa praktikan nanti, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu fokus terkait apa kontennya. Namun, Bapak Ibu nanti bisa praktikan sendiri, bisa memainkan video case yang sudah saya buat nantinya. Setelah kita tentukan segmennya mana saja, kemudian klik add question, Bapak Ibu. Tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti apa? Kapan Indonesia memprogrammasikan kemerdekaan Kita bisa tentukan jenis jawabannya seperti apa, mau jawaban yang seal choice, atau multiple choice, atau yang jawaban singkat, atau jawaban yang panjang, misalkan SI. Ini jawaban singkat, dan ini jawaban yang SI, yang lebih panjang. Di sini saya berikan multiple dulu mungkin. 17 Agustus Kalau menambah tinggal add answer-nya, tambahkan pertanyaan, tambahkan jawaban, mohon maaf Bapak Ibu. Tambahkan jawaban, add answer-nya. Kemudian 18 Agustus Kita buat lurut Bisa kita Bisa kita copy Supaya cepat Kita buat di atasnya Mungkin 16 Agustus Nah, seperti ini jawaban yang benar adalah yang diberi centang Bapak Ibu Perlu diberi centang Dan ini Bapak Ibu bisa Mungkin ada pertanyaan khusus Atau pertanyaan yang Apa ya Biasanya kalau di matematika itu Ada jawaban-jawaban yang Ada dua begitu Bapak Ibu Apa lupa namanya saya Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Soal hot biasanya seperti itu Soal hot Itu jawabannya bisa dua begitu Bapak Ibu Kalau ini kan jawabannya hanya satu Nah, yang kita berikan centang itu satu jawaban saja Setelah selesai Kemudian kita klik Save and continue video Karena gak mungkin Kalau kita kasih pertanyaan cuma satu dalam satu video Nah, segmen pertama sudah tersimpan Bapak Ibu Menit ke sebelas sampai menit ke Satu menit empat detik ini Kita tambahkan segmen yang lain Nah, ini sudah dikasih batas Segmen pertamanya Satu menit Di detik keempat Menit pertama detik keempat Selanjutnya bisa kita mulai lagi Tepatnya terjadi pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 1945 Bukan hal mudah untuk memperkolemasi Yang telah dirasakan Sebuah bom atom Dijatuhkan di atas kotai Nah, di bagian satu menit ke satu dan detik keempat ini Tadi sudah dijelaskan peristiwa apa yang melatar belakangi Diprogramasikannya Indonesia Dan itu dari informasi yang didapat adalah Pada tanggal 6 Agustus Jepang itu dibombardir di dua kota Dua kota besar di Jepang dibom oleh Amerika Tepatnya pada tanggal 6 Agustus yang pertama Sehingga bisa kita berikan pertanyaan lagi Bapak Ibu Atau mungkin pertanyaannya sebagai proses Hingga tanggal berapa Nah, di sini hingga menit ke Dua menit keempat belas detik Menit ke dua Menit ke detik ke empat belas Bisa kita tambahkan satu segmen lagi Satu pertanyaan lagi Mungkin siswanya kita arahkan untuk menjelaskan Jelaskan peristiwa yang melatar belakangi Kemerdekaan Indonesia Ya, mohon maaf Bapak Ibu Mungkin ada yang guru sejarah di sini Apabila ada salahnya dari saya Dalam menyampaikan ini Mohon maaf karena saya bukan guru sejarah Dan bukan sejarawan Bapak Ibu Mohon maaf jika ada salahnya Namun saya hanya mencontohkan Di sini hanya contoh saja Bapak Ibu Nah, yang ingin kita masukkan adalah Jawaban yang berdasarkan urayan Yang urayan atau esai begitu Di sini kita masukkan kata kuncinya Tanggal 6 Agustus Amerika mencaturkan bom di Jepang Kata kuncinya seperti ini Misalkan ada siswanya Yang menjawab ada kalimat-kalimat seperti ini Nanti siswanya sudah dianggap benar Bapak Ibu Nah, kita masukkan kata kunci yang lain Seperti penculikan Soekarno dan Soekarno Nah, begini Atau Bapak Ibu Jika mungkin Dari siswanya itu Takutnya Menjawab hanya beberapa kata kunci saja Bapak Ibu bisa pisahkan Jawaban-jawabannya dalam beberapa kalimat saja Misalkan 3 kalimat Atau satu kalimat-satu kalimat juga tidak apa-apa Saya contohkan cuma dua gini Nah, ini perlu beberapa segmen lagi Bapak Ibu Nah, kalau tadi kita share Maka video tadi akan berakhir di sana saja Kita harus mencari video yang lain Tapi kita juga bisa memasukkan video yang lain Bapak Ibu Atau video yang tadi Yang sebelumnya pernah kita masukkan Di link yang sudah kita copy tadi Kita bisa melanjutkan ini Atau memasukkan yang lain Tadi kita sudah di menit detik Menit kedua detik ke-14 Pada sejarah BPUPKI Nama ini diganti menjadi PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Nah, perubahan nama BPUPKI menjadi PPKI Misalkan sehingga mulai dari Menit kedua detik ke-15 Nah, ini kalau untuk yang video memang harus pelan-pelan begini Bahwa Ibu Harus telaten lah kalau bahasa Jawanya Kita masukkan pertanyaannya BPUPKI Diubah Namanya Menjadi Ini bisa kita buat jawaban pendek PPKI Nah, cukup satu jawaban saja Karena tidak ada jawaban yang lain Dan siswa harus mungkin menjawab kepanjangannya Bapak Ibu juga bisa masukkan kepanjangannya nanti Kalau membuat video lagi Ini sudah 50 Selanjutnya kita coba masukkan tagnya Di sini Bagian Bagian kanan Itu harus minimal ada 3 tag Bapak Ibu Nah, kalau sudah ada 3 tag Kita periksa lagi apa yang kurang Feedback Kita belum menambahkan feedback Di tiap aktivitasnya Oh, iya Sepertinya kita perlu memberikan feedback Di setiap pertanyaan Edit segment Atau edit question ini Bapak Ibu Kita harus memberikan feedback Di sini katanya opsional Tapi ternyata menjadi persyaratan Bapak Ibu Kalau jawabannya bagus Atau kita bisa memberikan jawaban yang benar di sini Kita berikan apresiasi saja Begitu pula dengan segmen yang lain Bapak Ibu Segmen yang ini Edit question Jangan di edit segmennya Yang terakhir Nah, kalau sudah centang semua ini Bisa kita preview ataupun publish Bapak Ibu Bisa preview dulu atau langsung publish Nah, kalau sudah publish it Aktivity itu berarti game Bapak Ibu sudah selesai Sudah dipublish Bapak Ibu tinggal kembali ke menu My activities di sini Menu akunnya Kemudian di sini kan sudah ada muncul Quiz video sejarah di Indonesia Silahkan buat challenge-nya Atau buat challenge secara banyak challenge Atau hanya satu challenge Kalau hanya satu challenge Langsung grid challenge ini Bapak Ibu Ini pinnya Bapak Ibu bisa coba Mirip seperti interaktif video di game HP Pak Oh iya, memang mirip Bapak Ibu Ada platform lain juga yang seperti ini Tapi ini juga menurut saya lengkap Bapak Ibu bisa coba Untuk memainkan game tersebut Ini ternyata ada orang luar Yang memainkan game saya Bapak Ibu Ini nama-namanya Ini bukan nama-nama Indonesia Sepertinya Bapak Ibu Padahal game saya baru terpublish Tapi sudah banyak yang mainkan Silahkan Bapak Ibu Bisa dimainkan game-nya yang baru saja dibuat Agar Bapak Ibu nanti punya gambaran Bagaimana membuat game-nya Assalamualaikum Hai adik-adik Jumpa lagi di channel Kofi Bercerita Kali ini Kofi akan menceritakan Sejala singkat di perkenaan Indonesia Jangan lupa ya Subscribe, like, dan tekan nanda lonceng Sebelum melanjutkan ceritanya Sebagai masyarakat Indonesia Pasti sudah tahu bahwa Setiap tanggal 17 Agustus Dijadikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia Dimana Indonesia untuk pertama kalinya Memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan Soekarno selaku presiden pertama Indonesia Memproklamasi kemerdekaan Indonesia Yang terjadi pada 1945 Bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah Nah, kapan Indonesia memproklamasi kemerdekaan Nah, ini bagus Atau di bagian feedback Kita bisa masukkan Kita bisa masukkan clue Ataupun jawaban yang benar Bapak Ibu Next Tepatnya Terjadi pada hari Jumat Tanggal 7 Begitu seterusnya Bapak Ibu Kalau kita tonton semuanya Juga enggak habis Gimana cara buka game ini Pak Izin baru masuk Bisa langsung kunjungi URL yang saya bagikan Link yang saya bagikan Dan memasukkan pinnya Bapak Ibu Sudah dimainin videonya Enggak kebuka Enggak kebuka quiznya Atau bagaimana Ibu Debbie Langsung di-play saja Playnya ada di pojok kiri bawah Bapak Ibu Dimainkan giliran Nah, ini Ibu Surti Kanti Sudah berhasil menjawab Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu Kita tunggu mungkin berapa menit lagi Baru kita bahas game yang terakhir mungkin Sembari menunggu untuk Bapak Ibu beserta Bisa mencoba game yang sudah diaparkan oleh Bapak Arfi Caksono Bapak Ibu bisa langsung mengetahui nanti Apa saja kendala yang Bapak Ibu hadapi Jadi bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Arfi Caksono Baik, sembari Bapak Ibu menyelesaikan mungkin Game-nya Saya coba membuka Ini waktu kita terbatas Bapak Ibu Ada dua game pilihan yang mungkin Yang akan bisa saya jelaskan malam hari ini Tinggal satu game lagi Yang sudah saya rancang itu Matching kolam game Atau game mencocokkan Bisa mencocokkan antara gambar Atau mencocokkan antara gambar dengan kata-kata Ataupun dengan suara Dan game yang selanjutnya Bapak Ibu Saya tampilkan secara penuh saja Nah, game yang akan kita bahas malam hari ini Selain game tadi adalah Game mencocokkan seperti ini Antara gambar dengan gambar juga bisa Gambar dengan suara Apapun gambar dengan kata-kata yang sudah kita tuliskan di sini Atau game yang satu lagi Yakni game mengisi Bagian yang rumpang Dalam bahasa Inggrisnya ini Fill in the blank Bisa di klik cepat Sehingga saya ingat Oh bisa Saya belum mencoba sih Pak Samsul kayaknya sudah mencoba Bentar Saya coba juga Apakah bisa mempercepat Oh iya Bisa dipercepat Dengan tombol ke kanan Yang mulai menurunkan moral semangat Bisa dipercepat Dan sepertinya Untuk tidak bisa mempercepatnya Perlu fitur yang premium Bapak Ibu Tidak masalah Kalau ini juga Tekan angkanya Ya tekan angkanya juga bisa langsung ke quiznya Bapak Ibu Tanpa perlu melihat videonya Tapi menurut saya Itu Itu berlaku untuk Sesuai yang mungkin Curang gitu Tidak melihat videonya Dulu Atau melihat videonya Melalui Device-nya temannya Langsung klik Angkanya Begitu Namun kalau kita belum Selesai menjawab Quiz yang ini Kita tidak bisa Klik quiz yang selanjutnya Bapak Ibu Saya coba seperti itu Sepertinya Tidak bisa diklik Harus diselesaikan quiz Sesuai urutannya Ya salah ketik juga Tidak ditolak Karena ini mesin Bapak Ibu Tidak bisa mentolak Seperti kita Kalau Mengoreksi jawaban Di kertas Jawaban Begitu Baik Untuk selanjutnya Ada dua game Yang bisa kita jelaskan Namun Karena keterbatasan waktu Mungkin kita akan Bahas salah satu saja Bapak Ibu Bisa pilih Dimana yang mau Dibahas Malam hari ini Game untuk Mencocokkan Kolom Atau game Mengisi Bagian yang rumpang Oke Ayo Siapa yang paling Banyak Dimana yang paling Banyak Di kolom chat Itu yang akan Saya bahas Baik Wah ini kok 50-50 Ini Bapak Ibu Dua-duanya Ini malah Baik Biar adil Bapak Ibu Malam ini Karena keterbatasan Waktu kita Sepertinya 50-50 Ini Bapak Ibu Ada yang Ingin membahas Tentang Mencocokkan Ada yang Bahas Ingin dibahas Terkait dengan Bill into blank Atau Mengisi bagian Yang rumpang Bapak Ibu Bapak Ibu Tenang Nanti Yang satunya Salah satunya Akan saya buatkan Modulnya Sehingga Bapak Ibu Bisa mengikuti Step by step Atau mungkin Jika memungkinkan Saya buatkan Videonya Secara terpisah Nanti Bapak Ibu Bisa lihat Di channel Youtube saya Nah Malam ini Kita Bahas Yang matching Kalem Game ini Kita Akan melihat Bagaimana Membuat game Mencocokkan Di kolom Saya buatkan Nanti tutorialnya Bapak Ibu Ataupun Nanti saya buatkan Modulnya dulu Jika tidak cukup Jika saya buatkan Videonya secara terpisah Di luar Forum ini Supaya Bapak Ibu Bisa Membahasnya Atau bisa Mempelajarinya Nantinya Baik Untuk Game yang Mencocokkan Kolom Di sini Matching Kolom game Seperti Pertama Seperti langkah Awal sebelumnya Bapak Ibu Klik New Activity Kemudian Ada pilihan Game nya Bapak Ibu Pilih game Yang sesuai Di sini Kita praktekkan Matching Kolom game Ini Diklik Sama seperti Tadi Harus kita Masukkan Judulnya Terlebih dahulu Di sini Misalkan Kota Besar Indonesia 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 Baik Saya tutup dulu Bapak Ibu Biar tidak Mengganggu Beserta yang lain Kita isi Semua Kolom yang ada Di sini Harus terisi Semua Deskripsi Juga Harus Agak Panjang Icon Kota Besar Di Indonesia Nah Ini Pengetahuannya Terkait Apa ya Masuk Pengetahuan Umum Mungkin Pengetahuan Umum Dan Usianya Bisa Kita 13 tahun Sudah Usia SMP Setelah Sudah Kita Lengkapi Semuanya Kita Klik Next Seperti Tadi Bapak Ibu Nah Seperti Tadi Kita Dipaparkan Dengan Tutorial Di Awal Namun Bisa Kita Skip Kita Bisa Kita Tutup Langsung Nah Kemudian Di bagian Data Umum Atau General Data Kita Bisa Edit Kita Sesuaikan Waktunya Bisa Kita Batasi Atau Tidak Dibatasi Kalau Tidak Dibatasi Klik No Kalau Dibatasi Klik Yes Akan Muncul Berapa Detik Yang Mau Kita Batasi Misalkan Kita Buat 30 Detik Begitu Dan Jumlah Kesalahannya Jumlah Kesalahan Ini Misalkan Bapak Ibu Atau Siswanya Siswanya Nanti Ketika Kalau Dua Itu Nanti Ada Kesempatan Satu Lagi Tapi Kalau Bapak Ibu Tulis Langsung Satu Ketika Siswa Salah Itu Langsung Game Over Disini Saya Buat Dua Maksimal Kesalahan Nanti Ketika Siswa Membuat Kesalahan Pertama Tidak Akan Langsung Game Over Atau Langsung Diberikan Petunjuk Setelah Sudah Bisa Langsung Save Tadi Kemudian Kita Tambahkan Add Apa Yang Akan Kita Cocokkan Klik Add Nah Disini Ada Pilihannya Bapak Ibu Bisa Kita Masukkan Text Yang Disebelah Sini Itu Text Kita Bisa Masukkan Gambar Atau Kita Bisa Masukkan Juga Audio Bapak Ibu Bisa Upload Kita Bisa Rekam Terlebih Dahulu Kemudian Kita Upload Disini Atau Record Audio Nah Kalau Direcord Audio Bapak Ibu Akan Muncul Di Atas Seperti Ini Jangan Lupa Diizinkan Kalau Dalam Bahasa Igris Itu Tulisannya Hello A L L O W Klik Yang Itu Jangan Diizinkan Nah Klik Record Ini Kalau Mau Merekam Misalkan Saya Rekam Disini Bapak Ibu Semoga Suaranya Masuk Jakarta Jakarta Setelah Kita Rekam Jangan Lupa Di Upload Nah Ini Kalau Kita Masukkan Audio Setelah Selesai Dimasukkan Audio Kita Klik Next Barulah Kita Masuk Ke Bagian Kedua Di Bagian Kedua Kita Juga Bisa Memasukkan Tulisan Ataupun Gambar Ataupun Audio Lagi Disini Saya Buat Yang Kolom B Itu Gambar Semua Bapak Ibu Sehingga Saya Masukkan Kita Cari Fotonya Monas Begitu Saya Sudah Download Sebelumnya Bapak Ibu Bisa Dicari Monas DPR Kita Download Baru Saja Bapak Ibu Biar Tidak Sulit Mencarinya Jakarta Kita Cari Gambar Jakarta Yang Ada Monas Karena Itu Iconic Simpan Gambar Kemudian Kita Masukkan Kedalam Sini Bisa Kita Pilih File Untuk Mencari File Tadi Yang Sudah Kita Download Atau Bisa Langsung Diseret Diklik Ditahan Kemudian Diseret Kedalam Kolom Ini Nah Akan Muncul Seperti Ini Dan Kita Bisa Sesuaikan Ukuran Dari Gambarnya Bisa Kita Zoom Tapi Menurut Saya Segini Sudah Cukup Terlihat Setelah Terupload Kita Klik Finish Nah Kita Sudah Buat Satu Pencocokan Kita Buat Lagi Tambahkan Yang Lain Misalkan Sini Saya Mau Tulisan Surabaya Surabaya Klik Next Di halaman Ini Saya Masukkan Juga Berupa Gambar Kita Cari Surabaya Bisa Bisa Langsung Masukkan Ini Diseret Seperti Tadi Klik Finish Kita Tambahkan Yang Lain Tulisan Sudah Apa Yang Belum Gambar Kita Mencocokkan Gambar Dengan Gambar Misalkan Sebentar Gambar Kalau terkait Dengan Kota Masukkan Jalan Maliopuru Sekaligus Kita Cari Gambar Tuki Jogja Yang Di bagian A Kita Masukkan Jalan Maliopuru Klik Next Kemudian Di bagian B Kita Masukkan Gambar Tubuh Jogja Jangan Lupa Untuk Masukkan Gambar Klik Gambar Dulu Baru Muncul Seperti Ini Pilih File Kita Masukkan Sini Langsung Seret Nah Seperti Finish Apalagi Tulisan Lagi Misalkan Iconic Nival NBank Itu Jembatan Ampera Diklik Yang Gambar Dulu Kemudian Diseret Klik Finish Sudah Cukup Kemudian Jangan Lupa Masukkan Label Nya Bapak Ibu Label Nya Bisa Ditambahkan Misalkan Indonesia Indonesia Satu Lagi Minimal Tiga Bapak Ibu Wonderland Kita Cek Sudah Tercetang Semua Kalau Sudah Seperti Ini Bapak Ibu Nah Disini Akan Muncul Saya Akan Bagikan Bapak Ibu Crypt Challenge Nah Disini Sudah Muncul Pinnya Bapak Ibu Bisa Kerjakan Ntar Saya Kopikan Dulu Link Beserta Pinnya Yang Yang WA Bapak Ibu Bisa Dicoba Nah Silahkan Bapak Ibu Bisa Dicoba Untuk Share Kesiswa Jangan Lupa Menyertakan Linknya Bapak Ibu Biar Siswa Tidak Bingung Seperti Yang Saya Share Di Grup BA Maupun Di Chat Zoom Bapak Ibu Nah Ini Ada Yang Sudah Berhasil Ibu Indah Balgis Wah Bapak Nasniar Bapak 50 Bapak Nah Itu Kalau Habis Waktunya Atau Salah Dua Kali Akan Langsung Nol Skornya Bapak Ibu Jadi Ini Nomor Percobaan Jumlah Percobaannya Bapak Ibu Bisa Sesuaikan Nanti Entah Itu Tiga Ataupun Dua Yang Jelas Kalau Satu Ketika Siswa Salah Itu Otomatis Langsung Game Over Skornya Langsung Nol Baik Sembari Mengerjakan Bapak Ibu Untuk Tutorial Ya Insyaallah Saya Berikan Saya Buatkan Bapak Ibu Saya Buatkan Modulnya Saja Untuk Yang Video Nanti Mungkin Saya Buatkan Secara Terpisah Bukan Di Youtube Bukan Di Youtube Nya Goli Innovatif Mungkin Kita Buatkan Secara Terpisah Dan Itu Mungkin Satu-satu Bapak Ibu Triknya Satu-satu Baik Mungkin Itu Saja Terkait Dengan Pemaparan Materi Bapak Ibu Silahkan Bisa Dilahirkan Dengan Diskusi Bapak Ibu Bisa Bertanya Terkait Apa Saja Yang Sudah Saya Jelaskan Ataupun Hal-hal Lain Yang Mungkin Saya Belum Terangkan Bapak Ibu Yang Mungkin Bapak Ibu Masih Penasaran Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Penyampaian Materi Pada Malam Hari Ini Bapak Arief Sang Sangat Menarik Sekali Bapak Ibu Dari Malam Pertama Kita Sudah Membuat Akun Educaplay Terus Coba Gimana Cara Login Malam Kedua Kemarin Kita Membahas Game Yang Lain Menyusun Kata Dan Kalimat Dan Sekarang Malam Ketiga Ini Kita Membahas Tentang Challenge Seperti Itu Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Menghidupkan Videonya Jadinya Bapak Ibu Bisa Langsung Bertanya Kepada Bapak Arief Caksono Dan Bagi Bapak Ibu Yang Terkendala Sinyal Tapi Jika Ingin Bertanya Silahkan Bisa Bertanya Malal Kolom Chat Di Zoom Meeting Nah Disini Sudah Ada Yang Raise Hand Disini Ada Bapak Rifan Alden Hakim Mungkin Kita Langsung Sajak Pertanyaannya Pak Kepada Bapak Rifan Alden Hakim Silahkan Bisa Hidupkan Audionya Silahkan Bapak Pertanyaannya Kedengaran Bu Suara Saya Sudah Sudah Terdengar Jelas Pak Silahkan Sebenarnya Bukan Kepada Peranyaan Sebelumnya Terima kasih Pada Ibu Bapak Pak Arief Bululu Ini Jika Suatu Saat Nanti Saya Ini kan Di semester Dua Mungkin Mau Mencoba Bikin Game Di Aplikasi Yang Sudah Pak Arief Terangkan Tiba-tiba Saya Lupa Lagi Apakah Saya Bisa Bertanya Kepada Pak Arief Atau Bisa 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 Bertanya Kembali Lewat WhatsApp Atau Hanya Udah Sampai Disini Saja Itu Terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik 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 Tidak Bapak Bapak Ibu Kalau Misalkan Ada Kendala Di Lain Hari Namun Memang Upayakan Dimaksimalkan Dulu Yang Untuk Lima Hari Karena Ini Sesi Yang Diberikan Alah Guru Inovatif Indonesia Untuk Sesi Yang Selebihnya Bapak Ibu Bisa Langsung Hubungi Saya Jika Memang Perlu Bantuan Dan Mungkin Akan Saya Bisa Bantu Semaksimal Saya Dan Sebisa Saya Bapak Ibu Dan Mungkin Nanti Untuk Selebih 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 Terkait Tutorial Yang Satu Per Satu Mungkin Tidak Cukup Dijelaskan Di Sesi Ini Akan Saya Siapkan Modulnya Saja Bapak Ibu Dan Di Lain Sesi Akan Saya Berikan Videonya Yang Berupa Video Di Youtube Bapak Ibu Nanti Bisa Kunjungi Youtube Channel Saya Untuk Sekarang Masih Belum Ada Bapak Ibu Nanti Bisa Saya Bagikan Informasinya Di Grup Tersebut Saya Tidak Live Grup Itu Dulu Jadi Bapak Ibu Bisa Mungkin Bertanya Juga Atau Menyimpan Nomor Saya Yang Sudah Di Grup Tersebut Bapak Ibu Tidak Bapak Kalau Perlu Bantuan Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Pak Sekarang Kita Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Disini Sudah Ada Ibu Neva Nur Susanti Yang Sudah Bisa Langsung Dihidupkan Audionya Ibu Baik Terima Kasih Ibu Lulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Lulu Sama Pak Arief Saya Mau Bertanya Terkait Untuk Game Misalnya Gini Kalau Di Game Quisis Itu Kan Setidaknya Kita Boleh Meng-copy Dari Game Punya Teman Atau Punya Siapa Terus Kemudian Kita Bisa Menjadi Milik Game Kita Kemudian Kita Bisa Merubah Atau Seperti Apa Apakah Di Game Ini Kita Juga Sama Seperti Itu Pak Itu Pak Itu Yang Dari Kemarin Saya Penasaran Aja Pak Maaf Kemarin Kan Karena Tempat Saya Bekasi Kan Mati Lampu Alhamdulillah Sekarang Sudah Makasih Pak Assalamualaikum Silahkan Pak Bisa Langsung Dijawab Baik Bu Sebenarnya Sudah Saya Jelaskan Kemarin Kalau Ibu Lihat Rekaman Hari Kedua Itu Saya Pembahasan Utamanya Menyalin Dari Orang Lain Jadi Disitu Untuk Full Ungkapnya Namun Saya Jawab Secara Dasarnya Saja Memang Bisa Bisa Disalin Seperti Di Kuisis Dan Platform Yang Lainnya Jadi Caranya Adalah Dengan Membagikan Jadi Bentar Saya Saya Screen dulu Bapak Ibu Jadi Kalau kita Ke Aktivitas Yang Kita Buat Itu Untuk Bisa Diduplikat Oleh Orang Lain Kita Perlu Klik Share Klik Share Ini Atau Kita Langsung Cari Game Apa Namanya Nama Game Game Tersebut Yang Sudah Dibuat Oleh Teman Kita Misalkan Sesama Guru Misalkan Game Kota Besar Indonesia Ini Kita Bisa Cari Disini Juga Bapak Ibu Insya Allah Sudah Muncul Kalau Sudah Dipublish Kota Besar Indonesia Enter Nah Saya Muncul Disini Bapak Ibu Ini Bisa Langsung Diklik Kemudian Di bagian Sini Oh Ini Karena Punya Saya Sendiri Harus Dikunjungi Dengan Orang Lain Supaya Bisa Mengkopinya Saya Buka Di Akun Lain Saja Nah Langsung Cari Disini Juga Tidak Apa Kota Besar Indonesia Nah Munculkan Game Saya Seperti Ini Nah Untuk Menduplikat Atau Mengedit Sesuai Dengan Yang Kita Perlukan Bapak Ibu Klik Yang Ini Duplicate And Edit Nah Disini Setelah Bapak Ibu Klik Ini Otomatis Game Yang Sudah Dibuat Orang Lain Itu Akan Diduplikat Atau Disalin Menjadi Game Kita Dan Akan Kita Sesuaikan Sesuai Yang Kita Inginkan Jadi Bisa Diedit Ini Bapak Ibu Suaranya Mau Dihapus Diganti Dengan Kata-kata Saja Gambarnya Mau Dihapus Dengan Gambar Yang Lain Berserah Karena Ini Sudah Jadi Milik Bapak Ibu Karena Ini Sudah Beda Akun Ini Akun Kedua Saya Nah Seperti Itu Secara Singkat Seperti Itu Untuk Yang Lengkap Step By Step Ibu Bisa Melihat Kembali Rekaman Hari Pertama Hari Kedua Ibu Eva Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Penjelasannya Pak Baik Saya Ingatkan Kembali Kepada Bapak Ibu Workshop Virtual Kita Dilaksanakan Selama Lima Hari Berturut Tiga Hari Interaksi Interaktif Melalui Zoom Meeting Jadi Bapak Ibu Bisa Maksimalkan Waktu Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Karena Ini Pertemuan Terakhir Di Diskusi Zoom Meeting Kita Dan Untuk Dua Hari Kita Akan Melakukan Diskusi Interaktif Melalui WhatsApp Group Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Masih Memiliki Pertanyaan Yang Belum Bisa Terjawab Dari Malam Pertama Dan Malam Kedua Silahkan Bisa Mengajukan Pertanyaan Pada Malam Hari Ini Seperti Itu Dan Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Raise Hand Dan Bisa Menghidupkan Kameranya Seperti Itu Namun Jika Ada Kendala Di Wilayah Bapak Ibu Bisa Mengajukan Pertanyaan Melalui Kolom Chat Seperti Itu Baik Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Bapak Disini Ada Bapak Suhandi Yang Sudah Raise Hand Silahkan Bisa Menghidupkan Audionya Pak Suhandi Baik Mungkin Ada Terkendala Disini Ada Bapak Atau Ibu Herma Turisa Yang Sudah Raise Hand Silahkan Ibu Atau Bapak Bisa Menghidupkan Audionya Silahkan Ibu Pertanyaannya Terima kasih Terima kasih Mbak Lulu Ini Saya Terkendala Sinyal Sebenarnya Dua hari Sebelumnya Ini Mungkin Ini Mudah-mudahan Bagus Suara Terdengar Ya Mbak Lulu Sudah Terdengar Jelas Ibu Silahkan Saya Tadi Sempat Buka Laptop Dan HP Ternyata Ada Perbedaan Seperti Yang Malam Pertama Itu Kalau Di Laptop Itu Saya Perlu Login Dulu Tetapi Kalau Di HP Padahal Saya Belum Pernah Belum Pernah Registrasi Kayaknya Saya Saya Sudah Di Akunnya ID Ataupun Akunnya Email Ya Kok Seperti Ini Kata Saya Kalau Dibuka Di Laptop Saya Perlu Login Tapi Kalau Di HP Itu Enggak Langsung Muncul Nama Saya Sepertinya Saya Pernah Login Sebelumnya Atau Pernah Registrasi Itu Gimana Pak Arief Terima kasih Terima kasih Ibu Silahkan Bapak Arief Bisa Langsung Dijawab Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Kalau Terkait Login Seperti Itu Memang Kadang Di Laptop Kita Enggak Otomatis Masuk Ke Suatu Email Bapak Ibu Jadi Kalau Di Laptop Itu Kita Bebas Mau Masuk Atau Tidak Di Suatu Email Dalam Satu Browsernya Tapi Kalau Di HP Kita Pertama Kali Beli HP Biasanya Sudah Di Loginkan Oleh Dari Counternya Dan Biasanya Sudah Tersimpan Akun Belajar ID Kita Di HP Sehingga Ketika Bapak Ibu Mengakses Edukey Melalui HP Itu Otomatis Pendaftarannya Melalui Gmail Dan Itu Didirect Atau Dilangsungkan Diarahkan Ke Akun Belajar ID Sehingga Ibu Otomatis Membuat Akun Dari Akun Belajar ID Sebelumnya Seperti itu Sedangkan Kalau Di Laptop Belum Tentu Ibu Login Ke Email Tersebut Sehingga Kita Terdeteksi Tidak Punya Akun Seperti itu Itu Yang Biasanya Terjadi Dan Memang Seperti itu Kalau Butuh Login Untuk Ibu Untuk Membuat Game Kalau Hanya Memainkan Tidak Perlu Login Begitu Penjelasan Saya Semoga Dipahami Terima Terima kasih Semoga Bisa Dipahami Ibu Selahkan Untuk Bapak Ibu Selahkan Untuk Bapak Ibu Peserta Yang lain Bisa Memaksimalkan Waktu Kita Pada Malam Hari Ini Jika Ada Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Karena Saya Ulangi Kembali Karena Ini Sesi Terakhir Kita Di Diskusi Interaktif Melalui Zoom Meeting Karena Selebihnya Akan Diskusi Interaktif Di Whatsapp Group Jadi Bapak Ibu Yang Masih Ingin Bertanya Silahkan Saya Berikan Waktu Untuk Bertanya Dan Jika Memiliki Kendala Di Bilayah Bapak Ibu Bisa Melalui Kolom Chat Nanti Langsung Dijawab Oleh Narasumber Kami Seperti Itu Silahkan Disini Yang Menghasilkan Kamera Ada Bapak Mulyadi Mungkin Ingin Bertanya Pak Silahkan Bisa Menghidupkan Audionya Jika Ingin Bertanya Silahkan Pak Bisa Menghidupkan Audionya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Bapak Norsumber Mungkin Ini Satu Pelacaran Sangat Berharga Bikita Kadang Kadang Kita Juga Kewalahan Kewalahan Dari Sisi Mengoperasikannya Kadang Kadang Dia Sering Mindah Bagaimana Membuat Game Agar Tidak Terlalu Berbelit Mudah Mengerti Dan juga Bisa kita Pahami Dengan Cepat Ini kita Kadang-kadang Juga Serkit Bingung Bingungnya Karena Ada Beberapa Hal Yang Banyak Yang Kurang Kita Ketahui Jadi Mungkin Perlu Penjelasan Penjelasan Yang Lebih Detil Terima Kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Bapak Wassalamualaikum Silahkan Pak Arief Bisa Langsung Dijawab Baik Pak Mulyade Terima Masih Itu Mungkin Bukan Pertanyaan Tapi Masukkan Ya Baik Pak Memang Ada Beberapa Game Yang Ada Di Edote Play Ini Pembuatannya Cukup Rumit Cukup Pakan Waktu Seperti Pembuatan Video Wist Tadi Pak Jadi Kelihatan Harus Membuat Segmen Itu Kemudian Harus Masukkan Jawabannya Seperti Ini Pertanyaannya Seperti Ini Seperti Itu Ya Pak Ada Game Yang Memang Mudah Ada Game Yang Memang Mudah Sudah Sampai Saya Sampaikan Di Pertemuan Pertama Dan Pertemuan Kedua Game Game Yang Sangat Mudah Membuatannya Bapak Ibu Tinggal Masukkan Apa Pertanyaannya Dan Jawabannya Apa Sudah Seperti Itu Saja Dan Yang Lain-lainnya Ya Hanya Persatuan Persatuan Saja Seperti Harus Memasukkan Minimal Ada Tiga Tag Kemudian Harus Memasukkan Judul Dan Deskripsinya Kalau Memang Dikira Berbelit-belit Atau Seperti Game Video Quiz Tadi Memang Itu Agak Sulit Pembuatannya Dan Itu Bukan Jadi Pilihan Untuk Bapak Ibu Ketika Yang Sulit Untuk Memahami Atau Mempraktikannya Bapak Ibu Bisa Mencari Alternatif Lain Dengan Membuat Game-game Yang Mudah Untuk Dibuat Seperti Game Kata Melompat Yang Pertama Kita Bahas Kemudian Game-game Olah Kata Atau Pengurayan Kata Dan Talimat Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Begitu Mungkin Pak Muliyadi Kemudian Mungkin 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 Kalau Kita Sudah Keluar Dari Link Yang Bapak Berikan Tadi Jadi Untuk Besoknya Link Sudah Hilang Atau Bagaimana Pak Kalau Sudah Kalau Masuk Lagi Kalau Pak Muliyadi Sudah Pernah Mengerjakan Itu Tidak Bisa Dikerjakan Kembali Pak Kecuali Nanti Challenge Baru Dengan PIN Yang Baru Itu Bapak Bisa Mengerjakan Kembali Tapi Kalau Sudah Keluar Kita Akses Lagi Itu Sebenarnya Bisa Diling Yang Sama Selama Bapak Belum Bisa Atau Belum Mengerjakan Kegiatan Tersebut Belum Memainkan Game-nya Tapi Kalau Sudah Pernah Memainkan Game-nya Itu Tidak Bisa Dimainkan Kembali Dengan PIN Yang Sama Jadi Untuk Memainkan Kembali Dengan Game Yang Sama Bapak Perlu Membuat Challenge Yang Sama Oke Terima kasih Pak Alif Mohon Konfirmasi Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mungkin Baik Untuk Bapak Mulyadi Bisa Mengakses Link Materi Kita Pada Malam Pertama Dan Malam Kedua Disana Sudah Jelaskan Oleh Bapak Arief Caksono Melalui Game-game Yang Mudah Untuk Bisa Dikerjakan Oleh Anak-anak Sekolah Desa Seperti Itu Bapak Nanti Kami Kirimkan Link Ke Grup WhatsApp Bapak Ibu Agar Mudah Mengakses Materi Pada Malam Pertama Dan Malam Kedua Disini Ada Yang Sudah Resen Bapak Arief Disini Ada Ibu Mia Amalia Silahkan Ibu Bisa Menghidupkan Audionya Silahkan Langsung Oh iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Selama Zoom Tiga Malam Ini Saya Lewat Handphone Untuk Tadi Melanjutkan Pertanyaan Dari Ibu Yang Sebelumnya Tadi Berarti Artinya Ada Perbedaan Ketika Aplay Si Yang Educaplay Itu Dari Handphone Sama Dari Laptop Nah Terus Kalau Memang Untuk Memainkannya Saja Tidak Usah Login Artinya Memang Bisa Langsung Masuk Saya Pun Selama Ini Mengikutinya Langsung Artinya Kalau Seandainya Kita Mau Membuat Permainan Itu Berarti Kita Memang Harus Bikin Akun Terlebih Dahulu Dan Login Langsung Saya Jawab Bu Harus Memang Membuat Akun Karena Kalau Tidak Membuat Akun Bagaimana Menyimpannya Nanti Akunnya Bisa Lebih Dari Satu Seperti Pak Arif Punya Bisa Bisa Dengan Email Yang Berbeda Oh Gitu Berarti Kalau Satu Email Hanya Bisa Bikin Satu Akun Ya Betul Terima kasih Banyak Ya Sama Sama Baik Terima Kasih Bu Atas Pertanyaannya Silahkan Untuk Bapak Ibu Peserta Yang Lain Bisa Langsung Nganjukan Pertanyaan Juga Atau Mungkin Bisa Melakukan Pertanyaan Melalui Kolom Chat Nanti Akan Langsung Dijawab Oleh Narasumber Kita Pada Malam Hari Ini Mungkin Yang Resen Mbak Lul Bisa Ditunjuk Haca Yang Resen Disini Ada Pak Edi Silahkan Mungkin Bisa Dihidupkan Audionya Pak Jika Ingin Bertanya Terima Kasih Bulu Silahkan Pak Selamat Malam Pak Arif Mohon izin Bertanya Pak Saya Sudah Mencoba Untuk Game Saya Bagikan Pada Siswa Saya Kemudian Tadi Saya Sudah Setting Untuk Percobanya Lebih Dari Satu Kali Tapi Pada Saat Siswanya Mencoba Untuk Yang Kedua Start Game Gimana Caranya Mau Percobaan Sekali Karena Nilainya Sedikit Pengen Mencoba Merbaiki Skor Itu Pertama Yang Kedua Kalau Yang Cocok Untuk Anak-anak SMA Itu Kira-kira Jenis game Yang mana Apa Froggy Jam Atau Yang Lain Terima Kasih Pak Arif Baik Pak Edi Terima Kasih Langsung Saya Share Skin Silahkan Pak Sebentar Nah Sebenarnya Ini Salah satu Materi Kita Malam Ini Dari Pak Edi Untuk Beberapa Game Game Kita Tidak Bisa Setting Langsung Siswa Bisa Mengerjakan Hingga Beberapa Kali Atau Mungkin Mengerjakan Bisa Mengerjakan Beberapa Kali Dan Diambil Nilai Yang Terbaik Kecuali Kita Bagikan Ke Platform Yang Lain Seperti Google Classroom Bapak Ibu Jadi Misalkan Game Kota Kota Besar Ini Icon Kota Besar Ini Kita Bagikan Itu Harus Kita Bagikan Ke Google Classroom Saya Kalau share Screen Tidak Bisa Muncul Bapak Ibu Kalau Klik Share Itu Akan Muncul Kalau Disini Tidak Muncul Saya Stop Dulu Baru Bisa Saya Share Screen Lagi Nah Kelihatan Bapak Ibu Mbak Lulu Terlihat Terlihat Pak Terlihat Nah Disini Setelah Kita Klik Bagikan Itu Akan Ada Muncul Beberapa Pilihan Google Classroom Microsoft Team Sama LTE Ini Bapak Ibu Bisa Klik Google Classroom Dan Sebelumnya Bapak Ibu Sudah Siapkan Dulu Kelasnya Maksud Saya Kelas di Google Classroom Sudah Ada Dulu Untuk Kita Hubungkan Di Google Classroom Dari Educa Play Ini Tadi Nah Ketika Kita Bagikan Seperti Ini Kita Klik Bagikan Nah Disini Ini Akan Muncul Pilihannya Pak Edy Grade To Save Itu Akan Maunya Seperti Apa Apakah Kita Ambil Nilai Pertamanya Saja Percobaan Pertamanya Saja Atau Nilai Terbaik Dari Siswanya Jadi Siswa Kalau Kita Pilih Yang Ini Siswa Bisa Mengerjakan Lebih Dari Satu Kali Hingga Nilainya Menjadi Nilai Yang Maksimal Seperti Itu Setelah Kita Pilih Ini Kemudian Klik Publish To Google Classroom Nah Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Otomatis Sudah Di Google Classroom Ada Permainannya Siswa Bisa Langsung Kita Bagikan Terkait Linknya Dari Sini Sehingga Siswa Bisa Mengerjakan Lebih Dari Satu Kali Dan Diambil Nilai Terbaiknya Tersimpannya Biasanya Langsung Di Google Classroom Begitu Pak Edy Kalau Secara Langsung Sampai Saat Ini Saya Belum Tahu Caranya Bapak Ibu Mungkin Yang Menemukan Caranya Juga Bisa Sharing Di Group Nanti Sejauh Ini Belum Ada Caranya Agar Siswa Bisa Dibatasi Berapa Percobaan Dan Diambil Nilai Terbaiknya Belum Bisa Karena Kalau Sudah Pernah Mencoba Mengunjungi Lagi Itu Tidak Bisa Mengerjakan Lagi Begitu Kalau Langsung Di Lebih Dari Satu Kali Begitu Pak Edi Mungkin Dari Pak Edi Ada Feedback Baik Terima kasih Pak Sudah Cukup Jelasannya Mungkin Kita Akan Pertanyaan Mungkin Dua Lagi Karena Sudah Waktu Sudah Lebih Dari Jadwal Seperti Biasanya Disini Ada Ibu Ini Nama Nama Ilmu Yang Diberikan Kepada Kami Dan Sangat Bermanfaat Karena Memang Kadang Anak Anak Itu Lebih Tertarik Dengan Hal Seperti Ini Dibanding Harus Melihat Kertas Dan Teks Sehari Hari Tetapi Yang Menjadi Masalah Bagi Kami Ini Sekaligus Bertanya Dan Masukan Barangkali Dari Pihak Sana Ada Permainan Seperti Ini Tetapi Offline Karena Kadang Tergantung Apa Ya Sinyal Kami Itu Yang Paling Itu Anak Anak Kadangkan Pulsanya Tidak Ada Seperti Ini Dan Sebagainya Itu Yang Menjadi Beban Bagi Kami Kita Pengen Memberikan Yang Terbaik Kami Itu Yang Kedua Barangkali Apa Dari Pihak Ini Ada Lagi Pak Yang Lagi Ini Ada Sekarang Ada Kanva Nah Barangkali Besok Besok Mengadakan Hal Seperti Itu Mohon Apa Kita Dikabari Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Bu Atas Pertanyaannya Baik Silahkan Mbak Arief Bisa Langsung Dijawab Baik Ibu Siapa Ini Mohon Maaf Bu Soalnya Nama User Apa Kabaran Kali Itu Pak Setelah Kita Edit Kita Membuatnya Pake Offline Online Tetapi Setelah Itu Bisa Offline Bisa Tidak Seperti Itu Misalnya Harus Sampai Selesai Dengan Anak Anak Pun Terus Online Seperti Itu Terima Kasih Ya Mohon Maaf Sebelumnya Namanya Siapa Bu 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 sejauh ini dari pihak EDG Play belum menyediakan untuk versi offline-nya Bu, sehingga mungkin itu jadi salah satu kelemahannya dari platform ini karena belum menyediakan offline-nya dan itu mungkin terkendala untuk daerah-daerah yang kurang sinyal seperti itu. Dan untuk informasi kegiatan-kegiatan yang lain, Ibu Wiwi bisa ikuti atau follow Instagramnya Guru Innovative Indonesia atau silahkan cek setiap bulan, di awal bulan Ibu bisa cek di website kami Guru Innovative Indonesia, di situ sudah ada semua informasi, biasanya tiap bulan itu sudah update informasi apa yang akan, kegiatan apa yang akan diselenggara dalam satu bulan tersebut seperti itu Bu, dan insya Allah kampa itu sudah sering kami adakan dan materinya sudah sering berganti-ganti, materinya sudah banyak yang sudah expert begitu Bu. Kami yang ketinggalan Pak, terima kasih Bu, dan bisa follow sosmed kami di Guru Innovative Indonesia di Instagramnya ataupun Facebook begitu Bu. Terima kasih Oh iya, untuk Pak Edi tadi untuk game yang untuk SMA menurut saya game seperti Rocky Jam itu cocok untuk icebreaking, tapi kemudian untuk game-game yang lain yang cocok untuk SMA bisa menggunakan game seperti oleh kata, ataupun mencocokkan kalimat, game TTS juga ada, dan game memory di situ ada game mengingat dan game-game yang lain yang paling cocok untuk di SMA ya game-game seperti game quiz, game quiz video yang sudah dijelaskan tadi dan game seperti mengisi di bagian yang rumpang itu untuk yang SMA itu mungkin Pak Edi saya lupa menjawab tadi baik, Anu enggak lulu bisa persilahkan lagi mungkin baik, terima kasih Pak atas jawabannya pertanyaan mungkin kita satu lagi penanyaan ya disini tadi sudah dari tadi sudah resen ada Ibu Darwani SPD silahkan Ibu mungkin bisa menghidupkan audionya silahkan Ibu bisa menghidupkan audionya baik, mungkin mungkin ada datar kendala mungkin kita ke penanyaan yang lain mungkin tinggal satu pertanyaan lagi ini ada satu lagi yang ada Ibu Heru Manikwati silahkan Ibu Heru Manikwati mungkin pertanyaannya bisa menghidupkan audionya mungkin masih ada kendala mungkin Bapak ya mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan untuk pertanyaan mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin pertanyaannya belum belum muncul nih sekarang malam ini karena masih mencoba gitu masih belum menemukan kendala untuk membuat game dari EducaPlay ini nanti Bapak Ibu peserta bisa menghubungi narasumber kami langsung di grup WhatsApp karena di grup WhatsApp Bapak Ibu sudah ada narasumber kami di sana jadinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk dua hari ke depan karena dua hari ke depan akan ada diskusi interaktif di WhatsApp grup Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal tersebut dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta tidak perlu mengkhawatirkan dokumen terkait fasilitas dari workshop virtual ini karena kami akan menyirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu dari bentuk sertifikat daftar hadir materi dan sebagainya dan untuk Bapak Ibu peserta yang mengalami kendala dalam proses Zoom meeting ini kami akan mengirimkan link materinya link materi pada malam pertama pada malam materi kedua dan pada malam hari ini jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk ketinggalan materi jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali materi yang pertama kedua dan pada malam hari ini mungkin hanya itu dan Bapak Ibu jika ada ingin yang masih mengganjal nanti bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup seperti itu Pak ya mungkin hanya ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini bagi Bapak Ibu saya mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti workshop virtual kita pada malam pertama kedua dan pada malam terakhir ini dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Arfi Caksono selaku narasumber kita pada workshop virtual merancang game edukasi dengan Induka Play baik mungkin hanya itu saja saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih Bapak Ibu selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi